Pada tanggal 8-9 Januari 2011, KPC rencananya mengajakkan kutur Ciliwung dari Hulu sampai batas kota. Tujuannya susur Ciliwung sendiri untuk lebih mengenali ke Ciliwungnya sendiri. KPC kan selama ini sudah hampir 2 tahun melakukan kegiatan di Ciliwung dengan mengadu sampahnya. Sasarannya sih sebenarnya cenderung untuk melibatkan banyak orang untuk melihat Ciliwung. Sebenarnya di susur ini, kita melakukan susur ini sudah 2 kali. Kalau dulu itu cuma batas kota Bogor saja, sekarang kita mencoba dari bulunya, pengennya sampai hilir. Tapi kita bagi, jadi waktunya mungkin pelan-pelan, jadi tidak langsung. Mungkin per minggu atau per bulan kita akan melakukan susur. Yang jelas ada riset, terus melihat pemanfaatan Ciliwung, harus pemanfaatkan siapa, dan siapa saja yang memanfaatkan. Kalau untuk susur nanti, si melibatkan, pengennya sih semua, termasuk masyarakatnya, segala macam. Dan hasil yang diharapkan sih terbentuknya komunitas-komunitas perduli Ciliwung yang lain sih, di antara komunitas-komunitas masyarakat bantaran saja. Kalau saat ini sih sebenarnya kecenderungannya sih ke KPJ sendiri sih, bukan langsung. Tapi secara tidak langsung, kita memang mengajak teman-teman dekat kita semua. Termasuk ya, termasuk kota hujan, dari kalangan aktivis, termasuk LSM juga. Dan ditawarkan juga sih ke pemerintah, yang harapannya untuk melibatkan semua kalangan sih, termasuk pemerintahnya, lebih berduli terhadap Ciliwungnya. Dan bukan hanya pemerintahnya saja, itu sebenarnya yang harus ditekan itu terhadap masyarakatnya sendiri. Hasil susur sih sebenarnya untuk mengembalikan terahnya Ciliwung saja sebenarnya. Dan kalau untuk ikmanannya sih, yang tujuan utamanya sih disebarluaskan ke masyarakat. Bahasanya memang Ciliwung itu masih penting.